Al-Fatihah Apakah kelurhakaan mereka berkaitan dengan yatikar, dengan keyakinan, berupa pesyirikan, keyakinan yang sesat, kekufuran, ya, ataukah yang berkaitan dengan perbuatan anggota badan, ya, apakah itu berzina, berbuat balim, minum khamur, dan seterusnya, ya, mereka berada di dalam neraka jahatnya, ya, dan kesengsaraan yang mereka rasakan itu mencakup di dunia dan di dalam barzah, ya, dan juga pada akhirnya di akhirat, ya, tentu lebih dahsyat lagi. Nah, itu keadaan Al-Fatihah Ya, meskipun mungkin orang merihati adalah bahagia, orang yang bahagia, semua sahabat tercukupi, ya, akhiratnya dia gak bahagia Ya, buktinya dia banyak orang, ya, kekayaan punya, kecantikan punya, dunia semua dia punya, tapi, kena kasus narkoba, kenapa? Ya, bahagia dia masih belum merasa kebahagiaan dengan itu semua. Ini menunjukkan apa? Kebahagiaan itu letaknya di dalam hati. Kemudian, Orang-orang yang berhakai itu benar-benar dalam neraka, ya, selauh naha yauman di, mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan, dan mereka sama sekali tidak akan raih dari neraka jahannam. Tidak akan raih berkenyala, mereka senantiasa hadir di dalam neraka jahannam, sekarang di dalamnya tidak pernah sedentik pun terhenti dari siksaan. Ya, gak ada jam istirahan dari siksaan. Gak ada sedentik pun. Nasa Allah s.a.w.a. Sampai mereka kalau minta kepada Allah, agar siksaannya diringankan. Ya, Allah tidak memberi keringanan. فَدُوبُوا فَلَنَّ زِيدَكُوا إِلَّا عَذَابًا Rasakanlah ada Allah. Maka kami tidak akan menambah pada kalian kecuali apa? Anda. Ini ayat yang sangat ditakutkan oleh para pembalasan neraka. Ya, benar. Al-Fatihah. 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 Al-Fatihah.